Halo YouTube balik lagi sama gua nih di konten coding journey episode ke-10 kali ini gua bakal ngelanjutin konten sebelumnya yaitu membuat web server menggunakan goleng sekarang gua ingin membuat cara untuk menampilkan static web dari menggunakan golang yang udah kita buat website pergolong yang udah kita buat kemarin gitu ya jadi nanti kita akan download template-nya dari website lalu kita akan memasang template tersebut di dalam aplikasi golengnya kita buat sebelumnya gitu ya Oke kita mulai saja buat kalian yang ingin download template-nya kalian bisa menggunakan link ini kalau misalkan nanti linknya bakal bukasih di deskripsi ya buat kalian teman-teman yang malas ngetik gitu ya Nah ini banyak banget template-template yang udah sudah siap buat kalian pakai ya udah bisa kan tinggal download aja nanti di sini kalau gua sendiri udah download cita dia ini template-nya nah seperti ini jadi nanti gua bakal pasang template ini ke dalam website web server goleng yang kemarin gua buat ya Oke kita copy aja template ini ketemu kita copy ke dalam project goleng yang kemarin kita buat ini di rumah hewan kemarin seperti ini namanya template lalu setelah itu kita akan membuat middleware lagi di sini e.use middleware.static lalu foldernya ya foldernya adalah root foldernya template tadi ya seperti itu lalu gua akan ngasih di sini home biar nggak rancu nanti karena sebelumnya slash doang udah dipakai untuk ke arah ke function home jadi gua untuk function home gua arahin dengan slash home jadi biar untuk yang slash doang menuju template ini gitu ya kita coba aja ya gua run my.go di aplikasinya jalan di pot 8080 kita coba ya berhasil ya websitenya terload di webserver goleng yang udah kita buat sebelumnya seperti ini ini bisa about dan lain-lain ya pokoknya semua yang ada di dalam template tersebut bisa terload di webserver kita jadi kita kalau misalkan mau merubah misalkan namanya karena ini cuman static jadi kita perlu merubahnya di dalam template-nya langsung ya tadi misalkan my name is andyvibowo gitu misalkan new misalkan kita reload nah berubah ya jadi apapun yang kita rubah juga akan ikut terubah di dalam indeks HTML kalau misalkan indeks HTML yang ingin dirubah gitu ya seperti itu nah setelah itu gue juga bakal untuk static ini juga memiliki fungsi yang lain eh punya fungsi yang lain ya untuk static ini ada namanya static bitconfig nah yang ini static bitconfig ini jadi kita bisa custom sendiri si konfigurasinya seperti skippernya indeksnya dan lain-lain gitu ya ini kan untuk defaultnya adalah kita skippernya itu adalah root ini ya eh root ini adalah foldernya ya foldernya kemana lalu indeks ini pasti indeks HTML karena sudah di define disininya indeks HTML kita akan coba menggunakan fungsi static bitconfig ini static bitconfig seperti ini lalu kita akan menggunakan root root yang dipakai tadi adalah sebuah directory-nya yaitu template sama seperti tadi cuman kita bisa custom si indeksnya ya karena untuk defaultnya indeksnya pasti akan menuju indeks HTML kalau misalkan kita custom disini misalkan about HTML nanti halaman yang pertama kali diluat adalah halaman about bukan halaman indeks gitu seperti ini misalkan kita ulang lagi kita run ulang programnya lalu kita kita restore ya halaman ini sorry masih ke indeks nah itu ya udah sudah sudah ke about ya sekarang ketika kita menuju url yang langsung kesininya ya sebelumnya kan menuju indeks ya sekarang sudah ke about gitu karena kita kita langsung custom indeksnya adalah about HTML jadi kalau misalkan mau balik lagi ke indeks HTML ya tinggal jadikan indeks HTML lagi aja gitu kita restart lagi aplikasinya nah kembali lagi seperti itu paling seperti itu tutorialnya untuk kalian teman-teman jika kalian ingin merubah kontennya kalian bisa langsung merubahnya di template-nya yang ada disini nanti akan merubah juga mungkin image dan lain-lainnya seperti itu thank you banget buat teman-teman kalian yang udah nonton sampai sejauh ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa di episode selanjutnya see you bye